Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel YouTube aku ya ini untuk yang kedua kalinya aku membagikan resep atau menu masakan diet katrok kali ini aku buat pucel teman-teman ben sayurnya antara lain ini ada kembang kol yang sudah direbus ya dari bus terlebih dahulu terus ada kacang kacang lanjaran di betik-betik enggak usah direbus teman-teman terus ada ketimun ketimun yang sudah di cincang mau dicacah-cacah terus kalau suka bisa ditambahkan ini kul kul ya terus ada lagi ini kecambah kecambah yang sudah aku tambahir irisan atau rajangan dari wortel semuanya mentah teman-teman untuk bumbu betselnya ya ini banyak cabai secukupnya sesuai selera ada cabai merah juga sama cabai rawit kalau aku suka yang pedas terus ada bawang merah bawang merah bawang merahnya sudah aku putus tadi sama cabainya terus dua siung bawang putih ya bawangnya mentah teman-teman kenapa mentah karena kalau mentah itu masih mengandung antioksidan kalau kurang jelas buka aja bah google terus bumbunya lagi ada lagi kencur ya aku kasih dua kencur terus ada daun jeruk ya cukup dikasih garam sedikit saja sesuai selera terus kita ulang pada dasarnya ya makan itu lebih baik yang mentah teman-teman dengan makannya mentah itu antioksidannya masih ada NG nya masih hidup tetap terus sekarang kalau sudah halus ditambahkan kacang kacangnya sudah blender tadi pasang selesini pasang kacang makasih banyak pulang makan di luar sana di luar sana ya maaf ngomongnya berlebutan pula makan di luar sana banyak yang menawarkan diet-diet yang itu tapi kalau menurutku diet itu sesuai dengan selera lidah kita teman-teman kalau kita hanya orang Jawa seperti aku ini kalau sukanya pecel sukanya sayur asem sukanya lodeh ya ya makanya kayak gini kalau kita nanti makanya cuma salat-salat terus ujung-ujungnya kita bakalan bosen kita enggak bakalan konsen kita enggak akan bisa berdahan sampai bertahun-tahun penuh sehat seperti ini ya sudah cukup ya sudah bumbut ini bumbu pencana enggak pakai gula teman-teman soalnya di diet ini enggak ada gula enggak ada bahan-bahan tambahan makanan seperti micin dan lain-lain untuk penambah rasa manis dan asem ya enggak usah pakai asem enggak usah pakai gula biasanya kan orang padunya pakai gula jawa gula getok ini aku pakai ini perasan jeruk ya air jeruk ini sudah bagus sudah soker teman-teman ini ada rasa manisnya juga ada rasa asemnya nah ditabur cukup begini ya begini ya ini hasilnya pecel alacet katrok maaf sekali lagi kalau ngomongnya dalam penyampaian penyampaian saya berlepotan saya dalam keserian pakai bahasa jawa ya ini nanti buat ya disisikan terlebih dahulu ya untuk proteinnya ini aku tambahkan ayam-ayam yang tidak digoreng cuman direbus dikasih bumbu untuk bumbunya nanti untuk seharusnya nanti ada di deskripsi teman-teman nanti kalian bisa nyimak bisa membaca bisa dipelajari tapi teman-teman semua mungkin sudah tahu ya bumbu pecel itu apa cuman ya yang beda itu ada gulanya sama perasa micin ya cukup begini teman-teman satu resep ya ada satu resep lagi ini pecel tadi ya biar teman-teman bisa meniru ya mencontoh di rumah bubunya gampang sekali dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati